Sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto masih menjadi tanda tanya. Namun sejumlah nama sudah mulai dibicarakan publik termasuk wali kota Solo Gibran Raka Bumingraga. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Coyo Hadi Kusumo bahkan menyebut Gibran adalah sosok yang ideal mendampingi Prabowo. Hasim mengatakan Prabowo adalah politisi senior yang kaya pengalaman. Sementara Gibran adalah figur muda berusia 36 tahun yang baru masuk dunia politik. Sehingga jika disatukan, keduanya akan menjadi pasangan yang seimbang. Namun pihaknya saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Agung soal gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Selain Gibran, ada sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menjadi bakal Cawapres Prabowo. Di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Namun menurut Hasim, semua nama yang muncul saat ini sebagai bakal Cawapres memiliki kemampuan luar biasa di bidangnya. Khusus Gibran memang namanya sempat dijagokan oleh Partai Bulan Bintang atau PBB untuk mendampingi Prabowo. PBB sendiri merupakan salah satu anggota Partai Koalisi Indonesia Maju. Nama Gibran akan disodorkan PBB seandainya proposal untuk ketua memereka, Yusril Iza Mahindra tidak terpilih sebagai rekan tandem Prabowo pada Pilpres mendatang.